nah teman-teman sekarang anda lihat ini crispy banget saya akan makan tempenya kita akan kasih sedikit nah ini teman-teman sausnya ya bismillahirrohmanirrohim crispy banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Tappu Rayanka jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebelum anda membuat gorengan anda wajib pakai bumbu yang bagus jadi disini kita gak boleh ngirit bumbu ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal tapi harus kita hitung dulu teman-teman kadang-kadang bawang merah, bawang putih juga harganya agak sedikit mahal ya jadi pantai-pantai kita bisa menggunakan bumbu-bumbu itu ini saya pakai 4 siung bawang putih ya seperti ini, ini saya blender langsung bisa anda wulek monggo terus ini saya pakai 3 buah bawang merah nah seperti ini kita akan pakai nanti kurang lebih 400 sampai setengah kilogram apa namanya, si tepung terigunya ya lalu ini ada 3 butir kemiri dan 1 sendok makan merica nah ini akan saya blender terlebih dahulu atau anda haluskan terlebih dahulu nah ini untuk pertepungannya teman-teman ini wajib ya pertepungannya ini bumbunya kita masukkan dulu oke, bumbu kita masukkan kita kasih air airnya saya pakai 200 ml dulu ya ini baik nah sekarang saya kasih tepung terigu tepung terigunya saya pakai setengah kilogram baik lalu saya pakai tepung beras tepung berasnya ini saya pakai 100 gram oke nah untuk pedagang anda wajib pakai tepung terigu dan juga tepung beras teman-teman karena kenapa harga tepung beras dan terigu ini relatif lebih murah ya daripada tepung yang lain untuk komposisinya loh ya seperti itu terus kita tambahin lagi airnya baik ini saya kasih airnya 400 ml masian ini sepertinya kurang teman-teman untuk komposisi air saya pakai 450 ml ini kita haluskan terlebih dahulu teman-teman baik sekarang kita masukkan ini ya saya pakai garamnya 1 sendok makan dan juga ini kaldu bubuknya 1 sendok makan masukkan semuanya anda kalau tidak suka kaldu bubuk bubuk bisa di skip kasih gula saja sama garam monggo mau pakai micin bang monggo sekali silahkan tergantung dari selera teman-teman oke sudah seperti ini nah ini penting teman-teman biar tidak menyerap minyak banyak saya kasih 2 sendok makan minyak sayur nah ini adonan utama kita sudah jadi seperti ini dan paling akhir sendiri ya paling akhir sendiri saya kasih baking powder yang double acting ini saya kasih 1 sendok teh ya kurang lebih segini tambah sedikit lagi 1 sendok teh pokoknya yang munjung teman-teman untuk pembeliannya bisa lihat di kolom deskripsi ya ini oke yang harus double acting loh ya harus double acting setelahnya ini harus kita diamkan dulu selama 15 menit supaya si double actingnya ini bisa bekerja dengan baik seperti itu sekarang akan kita siapkan bahan-bahan selanjutnya untuk membuat tahu isi terus habis itu pakwan jagung dan juga tempe tepungnya jadi untuk tahu isinya saya pakai langsung aja ini mie saya pakai indomie saja teman-teman baik seperti ini indominya begini ya ini tahu tahu kita sobek tengahnya begini lalu kita masukkan begini saja anda bisa pakai mie bihun bisa pakai mie apapun mie jagung mie telur monggo banget ya asalkan bumbunya harus nendang anda masukkan dulu ke semua tahu-tahu yang sudah kita siapkan teman-teman sekarang kita goreng si tahu isinya dulu dilabur-laburkan begini teman-teman ini minyaknya sudah panas kalau sudah langsung kita masukkan jangan lupa di tekan ke dalam biar dia dapat tepung yang banyak juga cukup sederhana simple anda bisa bikin di rumah pedagang gorengan wajib tahu ini supaya gorengannya laris dan juga banyak pembelinya yang jelas dia tidak menyerapinya terlalu banyak anda lihat ini sangat crispy teman-teman goreng banget belakang depannya seperti ini ini anda goreng dulu sampai benar-benar matang nanti baru kita yang kedua akan bikin si tempe tepungnya selama matang begini langsung anda angkat selanjutnya kita akan membuat si tempe tepungnya yang crispy, yang renyah, dan juga yang kriuk nah sekarang kita bikin tempe tepung teman-teman ini tempenya ini saya potong begini ya jadi tidak tipis-tipis banget segini baik begini nanti kita bikin dia lebih crispy lagi dengan adonan kriuk kita begini nah seperti ini baik langsung kita goreng ya kita cemplungkan ke adonannya langsung kita goreng sama halnya dengan tahu isi tadi si tempe ini juga akan kita labur-laburkan begini baik langsung kita masukkan nah seperti ini teman-teman ini bakal kriuk dan crispy banget saya kasih tepung agak banyakan ini sebenarnya bisa jadi banyak banget ya nah seperti ini baik kita goreng sampai benar-benar dia matang sempurna jangan lupa dibolak-balik begini seperti ini kita goreng sampai matang kalau sudah matang bisa kita angkat ya ini saya pakai api sedang oke kita goreng dulu biar tempe yang dalam matang juga ya seperti itu matang langsung kita angkat sekarang untuk yang ketiga kita akan bikin si bakwan jagung yuk kita siapkan bahan-bahannya nah ini sisanya kita akan membuat si bakwan jagung ya teman-teman adonannya ini saya masukkan si jagung manis teman-teman bisa pakai dua atau bisa pakai tiga nah seperti ini setelahnya saya kasih daun bawang teman-teman saya pakai lima lima batang daun bawang kita aduk begini kalau anda suka manis anda kasih gula lagi saya kasih gula satu sendok makan untuk si bakwan jagungnya nah seperti ini kita siap kita goreng untuk si bakwan jagungnya sekarang kita goreng si bakwan jagungnya begini saja ya bismillahirrahmanirrahim tipis monggo nah seperti ini nah kalau dua setengah matang begini anda balik teman-teman perlahan-lahan saja gede-gede banget crispy sekali ini teman-teman ini goreng selama kurang lebih 4 menitan ya nah seperti ini habis ini akan kita angkat tingkat kekeringan dari si krispian si bakwan jagung ini tergantung anda kalau saya ini crispy banget anda lihat dari tekstur luarnya ini sangat crispy sekali kita akan angkat dan kita akan testimoni bersama setelah ini jangan lupa di subscribe dulu teman-teman yang baru gabung di channelnya Dapur Rayankah terima kasih nah teman-teman sekarang anda lihat ini crispy banget saya akan makan tempenya kita akan kasih sedikit nah ini teman-teman sausnya ya bismillahirrahmanirrahim hmm crispy banget terima kasih Terima kasih.